selamat menikmati semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu baik teman-teman, kita masih di tema 2, selalu berhemat energi dengan subtema 1, sumber energi tetapi hari ini fokus pembelajarannya adalah IPS dan matematika oke, sudah siap? let's go, disimak baiklah teman-teman, kita mulai dengan pembelajaran IPS yaitu tentang sumber daya alam alam itu berasal dari alam nah sumber daya alam itu ada 2 yaitu yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui yang dapat diperbaharui yaitu dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya contohnya tumbuhan, hewan, dan air sedangkan yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas contohnya adalah emas, besi, dan minyak bumi sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok Nusantara setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama karena berdasarkan perbedaan kondisi alam contohnya di Sumatera di Sumatera memiliki banyak pegunungan jadi sumber daya alamnya itu berupa kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit dan ada juga hasil dari tambangnya yaitu minyak bumi dan batu bara sedangkan di Pulau Jawa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai jadi sumber daya alamnya itu berupa hasil perkebunan yaitu teh, kopi, dan kina dan sebagian ada yang di pesisir pantai yaitu jadi hasil sumber daya alamnya itu berupa rumput laut dan pertanian garam sedangkan di Pulau Kalimantan karena banyak hutan-hutan jadi sumber daya alamnya itu berupa kelapa sawit dan rotan serta karet sedangkan ada juga hasil tambangnya yaitu minyak bumi dan batu bara untuk di Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung sedangkan di sekitar sepanjang pantai Sulawesi itu ada perkebunan kelapa dan di Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal yang digunakan untuk pembuatan jalan raya sedangkan di Pulau Papua itu wilayahnya itu berupa hutan konversi dan hutan lindung jadi ada sumber daya alamnya yaitu sagu nah itu dimanfaatkan manusia atau darah pua-pua untuk makanan pokoknya nah itu tentang sumber daya alam yang dipelajari dalam pelajaran IPS sekarang kita ke matematika yaitu kita akan belajar pembulatan bilangan dan penaksiran hasil operasi hitung tujuan dari pembulatan yaitu untuk mempermudah penghitungan sedangkan simbol pembulatan yaitu seperti sama dengan tetapi bergelombang yang harus teman-teman perhatikan saat melakukan pembulatan yaitu perhatikan nilai tempatnya jika nilai tempatnya lebih dari atau sama dengan 5 maka bilangan dibulatkan ke atas jika nilainya kurang dari atau sama dengan 5 maka bilangan dibulatkan ke bawah nanti kita lihat contohnya ya oke sekarang kita lihat contoh jika membulatkan ke ratusan terdekat maka perhatikan nilai tempat puluhan disini ada bilangan 6785 dibulatkan ke ratusan terdekat 6785 tadi harus diperhatikan apa nilai tempat puluhan benar di nilai tempat puluhannya yaitu angka 8 sudah mesti nak kasih warna merah nah angka 8 itu lebih dari atau kurang dari 5 ya lebih dari 5 maka harus dibulatkan ke atas maka 1 angka ditambahkan ke angka 7 jadi hasil pembulatan dari 6785 adalah 6800 sedangkan di contoh yang kedua ada nilai 5236 sama dibulatkan ke ratusan terdekat nilai puluhannya yang mana nak? ya angka 3 angka 3 itu kurang atau lebih dari 5 ya benar kurang kalau kurang berarti nilainya harus dibulatkan ke bawah artinya harus di nolkan jadi pembulatannya adalah 5200 oke perhatikan kembali contoh yaitu jika membulatkan ke ribuan terdekat nah kalau ke ribuan berarti yang kalian harus perhatikan nilai tempatnya yaitu ratusan contohnya ada 53.689 dibulatkan ke ribuan terdekat nah itu yaitu nilai tempatnya angka 6 6 itu lebih dari 5 maka angka 3 nya kalian tambahkan 1 jadi pembulatannya adalah 54.000 sedangkan yang kedua ada 53.456 bilangan nilai tempat ratusan ada di angka berapa nak? angka 4 nah angka 4 itu kurang dari 5 maka harus di nolkan jadi nilai pembulatannya adalah 53.000 gimana? bisa teman-teman? sekarang kita aplikasikan pembulatan yang telah kita pelajari ke dalam operasi hitung baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian nah ini misalnya contohkan operasi hitungnya penjumlahan yang pertama kalian lakukan adalah kalian melakukan pembulatan terlebih dahulu sini ada 5.236 ditambah 6.589 kita bulatkan dahulu karena 5.236 itu dibulatkan menjadi 5.000 kenapa? karena angka ratusannya yaitu 2 kurang dari 5 maka dijadikan 0 jadi 5.000 sedangkan 6.589 karena angka ratusannya adalah 5 yaitu sama dengan lebih dari atau sama dengan 5 maka angka 6nya ditambahkan 1 bilangan menjadi 7.000 jadi 5.000 ditambah 7.000 adalah 12.000 pada operasi hitung perkalian dan perbagian pun sama ya teman-teman jadi yang harus kalian lakukan adalah lakukan pembulatan dahulu terhadap bilangan lalu baru melakukan operasi hitungnya jika ditambah berarti kalian harus menambahkan jika dikurang berarti kalian harus mengurangi jika dikali berarti harus dikali dan jika dibagi pun harus dibagi pokoknya yang pertama kalian lakukan adalah lakukan pembulatan terhadap bilangan tersebut oke semoga kalian bisa mempelajarinya untuk tugas kalian bisa mengerjakan halaman 7 sampai 8 untuk IPS dan halaman 18 dan halaman 34 untuk matematikanya terima kasih wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati